Oke, kembali di channel kita, Mariangelo, dan sekarang kita akan bahas mengenai pengabdi setan yang dirilis pada tahun 2017. Oke, karena kita udah menonton pengabdi setan 2 communion dan udah kita review sebelumnya, dan juga kita udah sempat podcast bersama Jagoan Kancil, Nonon dulu, dan juga Premi Putra sebelumnya, maka sekarang kita akan bahas mengenai pengabdi setan di tahun 2017. Ini adalah film pertama Joko Anwar yang menggarap film horror, Pak. So, kita akan bahas semuanya di video ini mengenai alu plot ceritanya, easter egg, dan juga berbagai macam mystery mystery yang kita temukan di film pengabdi setan di tahun 2017 ini, Pak. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, buat kalian yang belum nonton film pengabdi setan ini, gue kasih kalian spoiler warning dari video untuk buat kalian, agar supaya kalian bisa nonton filmnya. Habis itu, kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat di watch dari gue. Link untuk pengabdi setan tahun 2017, gue udah sedangkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video dikit ke teman-teman kalian, maka aku akan lebih semangat lagi bahwa video untuk kalian. Tak mau perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas mengenai pengabdi setan 2017. Kisah ini terjadi pada tahun 1981. Nah, seorang wanita yang bernama Rini tinggal di pinggiran kota Jakarta di sebuah rumah tua milik neneknya yang bernama Rahma Saida. Bersama ibunya, Mawarni Swarno, bapaknya, dan ketiga adik laki-lakinya yang bernama Tony, Bondi, dan juga Ian. Nah, kisah dibuka dengan masalah finansial keluarga mereka yang kehabisan uang untuk biaya pengobatan sakit sang ibu. Nah, penyakit ini yang begitu parah membuat Mawarni tak mampu menggerakkan tubuhnya dan hanya berbaring di tempat tidur saja. Nah, untuk memanggil dan minta bantuan, Mawarni ini harus membunyikan sebuah lonceng agar supaya mereka bisa menolong sang ibu. Nah, berbagai macam upaya dilakukan keluarga Rini untuk menambahkan uang tambahan, termasuk si Rin ini berdik kuliah dan meminta royalti milik Mawarni yang sempat berkarir di dunia tarik suara, yang terkenal dengan lagunya yang berjudul Kelam Malam. Sebelum akhirnya, si Mawarni ini jatuh sakit selama 3,5 tahun tanpa diketahui penyebabnya. Namun, karirnya si Mawarni ini sudah lama redup sehingga sudah tidak menghasilkan royalti lagi. Dan sementara itu, Tony pun rela menjual sepeda motor dan juga barang pribadi lainnya demi menolong keluarganya. Nah, upaya keluarga untuk membuat sang ibu sembuh dari penyakitnya ternyata gagal setelah Rini menemukan sang ibu terjatuh di lantai kamarnya dan mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, di pemakaman Mawarni, keluarga ini pun dikenalkan dengan seorang ustadz dan putranya bernama Hendra yang mencoba turun membantu mereka di masa berkabung. Nah, dengan kematian Mawarni, babanya pun pergi keluar kota untuk mencari uang. Tetapi, kematian Mawarni ternyata jadi awal terteror di rumah keluarga Rini. Dan akhirnya, mereka didatangi oleh sosok yang merupai sang mendiang ibu. Dan neneknya pun ditemukan meninggal dunia oleh Bondi yang ternyata neneknya ini pun tenggelam di sumur. Nah, di kamarnya nenek, Rini pun menemukan sepucuk surat yang ditunjukkan ke Budiman Syailendra. Dan Rini pun pergi mengatakan sosok itu ke rusun tempat tinggal Budiman bersama dengan temannya, yaitu adalah Hendra. Nah, Budiman ini memberitahu Rini bahwa ia adalah kawan neneknya dulu dan ia menceritakan bahwa neneknya tidak menyetujui pernikahan orang tua Rini karena Mawarni adalah seorang seniman dan tidak bisa mempunyai anak. Karena itulah, Mawarni pun dikatakan telah mengikuti sebuah sekta pemujia setan demi mendapatkan keturunan. Sementara itu, Bondi yang terkejut sehabis menemukan mayat neneknya dalam sumur mulai berlaku seakan-akan kerasukan dan hendak menyakiti adiknya Ian setelah Ian dihantui oleh arwah neneknya yang ia lihat mengampiri Bondi dan mencoba menangkapnya dengan berpura-pura bermain petak umpet. Nah, sedangkan Tony yang membaca majalah maya pemberian dari Pak Budiman yang memiliki artikel mengenai pengabdi setan membicarakan mengenai hubungan ibu mereka dengan sekta pengabdi setan dan kemungkinan adik mereka Ian akan diambil oleh sekta tersebut setelah berumur 7 tahun. Tetapi, Rini tidak menggubri siat dikarenakan dia itu adalah orang yang bisa dibilang tidak percaya dengan hal-hal misis yang begituan. Seperti itu Pak ya. Nah, setelah mengalami beberapa kejadian menyeramkan mereka pun akhirnya memanggil sang ustadz untuk pemeriksa rumah mereka dan mereka pun dinasihati untuk lebih banyak beribadah. Malam itu, saat Rini mengatakan ibadahnya yaitu sholat ia diteror oleh hantu mawarni yang mengakibatkan Rini dan adik-adiknya berlari ke rumah sang ustadz yang merencanakan sebuah pengajian di rumah mereka esok harinya. Dan esok paginya, Hendra pun pergi ke rusur Budiman setelah Budiman menepolnya dan memberikannya artikel yang ia tulis bagi koreksi artikel sebelumnya. Tetapi, di perjalanan pulang seseorang akhirnya membuat Hendra oleng dari motornya hingga ia terlindas truk dan akhirnya, jenazah Hendra pun dibawa pulang oleh warga sekitar dan Rini pun menemukan artikel yang ia bawa. Nah, malam itu juga Rini melihat penampakan Hendra di luar rumah sang ustadz dan ia pun nyaris ditarik keluar setelah sang ustadz memperhatikan dengan rasa takut dan menyerah karena anaknya telah meninggal akibat ikut campur dengan urusan keluarga Rini. Nah, bapak mereka pun datang dan membawa mereka pulang dan kemudian menangis saat diberitahu bahwa ibunya telah meninggal akibat tenggelam di sumur. Nah, saat Rini hendak mengkonfrontasi bapaknya mengenai pembicaraan orang tuanya di malam mawani meninggal Ian yang setelah buang air kecil dekat sumur ditarik oleh arwah nenek ke dalam sumur. Bapaknya pun menyelamatkan Ian setelah di rumah mengalami poltergeist yang diakibatkan oleh neneknya dan rumahnya ini dikepung oleh para pengabdi setan yang menempatkan biji saga di pekarangan rumah. Nah, setelah pun dia menyelamatkan Ian dan menggagalkan usaha nenek yang juga membuatnya tidak kerasukan lagi para pengabdi setan pun pergi dan rumah pun tenang kembali. Nah, keesokan paginya keluarga Rini pun sudah siap untuk pindah ke rusun dan menunggu mobil untuk menjemput mereka. Tetapi masalahnya tidak ada yang menjemput mereka sampai petang dan sang ustaz pun datang untuk meminta maaf bahwa ia tidak bisa membantu mereka dan menemani mereka untuk menunggu mobil. Kalian menunggu ulang tahun Ian yang ketujuh di tengah malam. Nah, saat tengah malam sampai Rini pun terbangun dan mengingat artikel budiman yang dibawa oleh Hendra dan menciptakannya kepada Tony. Nah, setelah mereka berbincang bapak pun digentayangi oleh sosok mawarni dan Bondi menemukan Ian yang ternyata bisa berbicara dengan bahasa asing sambil melihat ke jendela. Pada sebelumnya, si Ian ini bisu. Nah, kok bisa? Dia bisa berbicara, Pak, di tengah saat dia itu sudah berumur 7 tahun. Nah, akhirnya Rini, Tony, Bondi, dan bapaknya mereka pun langsung bersembunyi di kamar nenek dan akhirnya mereka tahu bahwa mayat-mayat ini hidup kembali dari makam-makam mereka. Dan keluargan ini pun menemukan bahwa sang ustaz sudah wafat telah ditusuk oleh mayat anaknya sendiri yaitu adalah Hendra. Dan akhirnya, mereka melihat Ian pun berjalan ke kerumunan mayat hidup bersama dengan sosok ibunya yang itu adalah mawarni. Para mayat hidup ini mengepung rumah dan masuk melalui pintu dapur yang kemudian ditahan oleh arwah neneknya. Yang ternyata selama ini telah mencoba untuk menjaga mereka dengan mencoba membunuh Ian. Yang ternyata dia sudah tahu bahwa Ian ini adalah titisan setan. Seperti itu. Karena kalau kita sudah dengar dari penyelesaian si Tony ini bahwa si ibu ini kalau dia itu adalah seorang anggota pengabdi setan. Dia itu harus punya anak yang kalau dia itu sudah umur 7 tahun dia itu harus menjadi titisan setan dari para pengabdi setan ini sendiri, Pak. Seperti itu. Dan akhirnya, Bu Niman pun sampai dan membawa keluarga Dini pergi dari rumah itu. Dan akhirnya, setelah kemudian keluarga Dini pun telah menetap di sebuah rumah susun dan mereka dihampiri oleh seorang ibu tetangga yang diperankan oleh Asmara Abigail yang memberikan mereka rantang makanan dan mencoba untuk menolong mereka. Nah, akhirnya Sean berpindah kepada sang tetangga pun kembali ke rumahnya dan berbincang kepada Batara yang diperankan oleh Fahri Albar dan terungkaplah bahwa ia adalah Darmina itu adalah anak kunis utama di film original pengabdi setan tahun 80-an, Pak. Seperti itu. Nah, ketika gue melihat film ini, Pak. Sampai ending pun gue merasa anjir lah. Jadi, gue bisa melihat pengabdi setnya yang di-remake oleh Joko Anwar dari era tahun 80-an sampai ke 2017 ini. Oh my god, bagus banget sih menurut gue dari segi acting, cerita, dan juga berbagai macam color grading dan shotnya itu mantep banget, Pak. Sumpah. Dan juga dari awal film pertamanya aja ini pun jumpscare-nya mereka itu tidak mengurahkan, loh. Dalam arti mereka itu berlaku-laku sebuah audiens itu bukan cara jumpscare-nya, melainkan dengan cara suasana. Suasana rumah di rumah hari ini ini pun benar-benar meskipun itu udah siang ataupun pagi rumah ini tetap dalam keadaan gelap, Pak. Jadi, kita bisa melihat bahwa rumah ini benar-benar angker sih, anjir lah, Sumpah. Dan untuk masalah ibu ya, yang mereka lihat itu bukan sosok ibu melainkan itu adalah si Raminom. Nah, Raminom ini adalah sosok iblis yang mereka itu udah puja-puja selama bertahun-tahun ini. Dan ada mengatakan bahwa Raminom ini adalah sosok penyihir yang hidup abadi selama ratusan tahun yang lalu, Pak. Sehingga ketika si Budiman ini menyelamatkan para anak-anak ini mereka itu akan dieksekusi oleh Ianti pengabdesign yang kedua, si Raminom ini takut terlalu sebuah benda yang tengah membunuhnya di masa lalu, Pak. Seperti itu. Di akhir adegan itu kita bisa melihat bahwa bayar banget maya-maya hidup, Pak. Ya, mereka itu zombie tapi berpakaian putih dan juga pocong, Pak. Ini mereka itu mengepung rumah hari ini. Tapi, gue sebagai penolong Indonesia gue merasa anjir lah. Sosok ngeri mereka itu udah hilang, Sumpah. Kalau dari gue ya, karena gue melihat pengabdesign yang pertama menikam mereka kan hasil remake dari pengabdesign yang pertama tahun 80 dimana di akhir adegan itu ketika mereka itu dikepung oleh bayar banget maya-maya hidup, Pak. Tapi kalau di film pertama ini gue bisa melihat aduh kurang semenurut gue karena ya dengan maya-maya hidup zombie, segala macam kita udah nek dengan yang seperti itu. Makanya gue lebih suka yang pengabdesign yang kedua, Pak. Tapi dalam sisi plot cerita dan juga untuk konklusinya sampai ke kematian semuanya dari si ibu Hedra itu menurut gue itu adalah hal yang bisa dibentuk banget. Jadi semua itu udah direncanakan oleh para sektor pengabdesign ini, Pak. Dari awalnya untuk mencegah akun supaya Budiman ini tidak menyebabkan semua rahasia pengabdesign ini kepada keluarga ini, Pak. Seperti itu. Nah, sementara itu ketika ibunya sudah meninggal Ian ini kan udah jadi anak terakhirnya, Pak. Kalau dia udah burung-burung 7 tahun dia katanya di buku yang ditulis oleh Budiman itu si anak ini akan diambil oleh para pengabdesign ini, Pak. Seperti itu. Tapi nyatanya si Ian ini telah menjadi titisan setan itu sendiri, Pak. Sampai akhirnya di film kedua dia juga mengalami hal yang sama. Dimana dia berhasil untuk mengalami Rini, kakaknya yang paling tua ini, Pak. Seperti itu. Jadi, oh my god, lah. Universitas Joko Anwar ini bener-bener the best banget kalau yang gue lihat, Pak. Seperti itu. Nah, juga gue suka dengan si ibunya ini, ya. Yang ketika itu udah menjadi setan, Pak. Tapi yang kita lihat setan yang dibangkat pada setan pertama itu udah Raminom. Cuman, nama Raminom ini ini belum diungkapkan di film pertamanya. Dan baru diungkapkan nama Raminom ini di film keduanya, Pak. Seperti itu. Nah, si Raminom ini dia tuh udah berusaha untuk mengelapui para keluarga Rini ini yang mencoba untuk bertahan hidup dari teror sang ibu. Nah, mereka kira itu adalah ibu, Pak. Karena yang mereka lihat dari wajah fisiknya itu adalah ibu. Padahal itu sebenarnya adalah Raminom yang mencoba untuk mengambil Ian setelah dia udah berumur 7 tahun, Pak. Seperti perjanjian si ibu ini kepada para pengabdisaan ini sendiri, Pak. Seperti itu. Kalau yang gue lihat, ya. Ada berbagai macam rahasia yang tidak kita temukan di film pertama. Yang pertama, kalau kita bisa lihat ada adanya ketika si bapaknya ini berbicara kepada si Mawarni ketika mereka itu ada di kamarnya si Mawarni ini, Pak. Dan Rini ini berusaha untuk menguat kembali apa yang udah dibicarakan oleh bapaknya ini di dalam kamarnya itu. Sampai sekarang, kita masih belum tahu, Pak. Seperti itu. Dan untuk arwah nenek, Pak. Karena arwah nenek ini udah tahu bahwa ibunya ini adalah seorang pengabdisaan dan dia mencoba untuk mengambil Ian. Akhirnya, si nenek ini berusaha untuk membunuh Ian. Nah, kalau Ian ini mati, akhirnya pengabdisaan ini tidak bisa untuk mengirang keluarga si Rini lagi, Pak. Seperti itu. Jadi, ada bagus ya dengan kematian Ian di film pengabdisaan ini. Ini para sektor ini tidak bisa untuk mengerencoki keluarga si Rini lagi, Pak. Seperti itu. Maka tadi itu neneknya ini berusaha untuk membunuh si Ian karena dia tahu bahwa anak ini akan menjadi titisan setan itu sendiri, Pak. Seperti itu. Oh my God, itu adalah plotnya abis ini belakang itu kacau sih. Bagus banget sih, sumpah. Kalau yang gue lihat, karena kita udah liat bahwa si arwah nenek ini dari awal kita tuh kayak dibawa-bawa bahwa si arwah nenek itu adalah arwah yang berdedam. Arwah bisikman itu berusaha untuk mencelakakan si Ian ini, Pak. Dan di akhir film, kita udah tahu bahwa ternyata si nenek ini berusaha untuk melindungi keluarganya si Rini ini. Akhir supaya mereka ini tidak diambil oleh para pengabdisaan ini sendiri, Pak. Nah, gue sangat tertarik banget dengan karakter si Budiman ini, Pak. Jadi, si Budiman ini adalah teman lamanya si neneknya ini, Pak. Dan dia menciptakan bahwa si ibunya ini adalah anggota sektor dari pengabdisaan. Dia itu tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, untuk dia bisa menghasilkan keturunan, dia harus bergabung kepada sebuah sektor yang bernama pengabdisaan di kota-kota besar seperti Jakarta, Pak. Dan dia akan bersetubuh dengan para lelaki yang tergabung di dalam sektor itu, Pak. Nah, sebetulnya itu, anaknya berusaha untuk 7 tahun ini akan diambil oleh pengabdisaan ini untuk dijadikan sebagai titisan setan, Pak. Seperti itu. Ini adalah plot cerita yang benar-benar berbeda dari film pertama, dari original, Pak. Di mana di film original pengabdisaan itu kan kita bisa melihat bahwa ya si ibu ini hanya ibu yang gentayangan aja. Tidak ada sosok si Raminom, segala macam, Pak. Jadi itu pure hanyalah ilmu hitam doang kalau di pengabdisaan yang pertama, Pak. Di yang original tahun 80-an. Tapi kalau di film remake ini jauh lebih kompleks dan juga oh my god, semua storytelling itu bagus banget, Pak. Jadi kita sebagai penonton itu dibuat mikir, akhirnya memikir. Jadi plot cerita itu agak sedikit tumis ketika kita disuruh mikir bahwa ternyata si Ian ini harus diambil oleh para pengabdisaan ini, Pak. Tapi ternyata bukan diambil melainkan dia adalah titisan setan itu sendiri. Itu adalah plot yang paling bangka yang pernah gue lihat sih, sumpah. Seperti itu, Pak. Oke, untuk skor. Skor untuk film pengabdisaan yang tahun 2017 gue kasih nilai 8,5 dari 10, Pak. Karena seluruh cerita yang udah bagus, set tempatnya bagus, bahkan ada beberapa spot yang bikin gue merinding. Contoh, di kamarnya si Mawarni. Itu kamarnya Mawarni ya, meskipun ada matahari yang masuk ke rumah, tapi tetap aja itu ruangan itu bener-bener gelap banget. Dan juga, kesan angker yang kita lihat di kamarnya si Mawarni ini, jujur aja itu kita sebagai penonton juga melihat, anjir, merinding banget, Pak. walaupun lampu di kamar itu udah nyala, tapi tetap aja kamar ini ada vibe-vive angker, Pak. Seperti itu. Makanya gue selalu banget dengan yang menata set tempatnya, satu dan kedua. Gue paling suka di set tempat di sumur. Dimana kita bisa melihat di sumur itu kan ada tembok yang udah rapuh, Gantengnya itu nggak ada plafonnya. Jadi itu pure ganteng. Jadi air kan bisa masuk, Pak. Seperti itu. Makanya itu memberikan kesan angker lebih-lebih bangke banget sih, Sumpah. Kalau yang gue lihat dan seperti itu. Nah, untuk sosok si Hendra ini gue bisa melihat itu adalah karakter hero-nya di penghabisan pertama ini. Dimana si Hendra ini berusaha untuk menguat kembali apa yang dimaksud oleh penghabisan yang dibicarakan oleh Budiman ini sebelumnya. Karena kita tahu bahwa ketika Budiman ini memberikan informasi mengenai penghabisan ini, dia memutar sebuah lagu yang sangat kencang di radionya. Nah, fungsinya adalah agar supaya semua orang yang ada di lusun itu tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh si Budiman ini kepada si Hendra. Karena dia tahu bahwa di lusun ini ada banyak banget sektor penghabisan yang tinggal di lusun itu, Pak. Maka tadi itu dia berusaha untuk menutupinya dengan cara menyetel musik di radio itu terlalu keras seperti itu. Agar pembicaraan mereka itu tidak didengar oleh orang di luar sana, Pak. Seperti itu. Namun, tetap aja usahanya sia-sia, Pak. Karena ketika Budiman ini udah selesai berbicara dengan si Hendra, pintu rusunnya ini tiba-tiba diketok oleh seorang yang berusaha untuk memasak-masuk ke dalam rusunnya ini, Pak. Nah, ini bisa dipastikan bahwa penghabisan ini udah mulai menercatakan aksinya, Pak. Seperti itu. Maka tadi itu, kematian Hendra di film pertama penghabisan ini itu udah direncatakan oleh para sektor ini, Pak. Seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan ketika Hendra ini akan terlidas truk, Pak, ya kita bisa melihat bahwa Hendra ini oleng motornya. Nah, motor ini oleng karena ada seorang yang berusaha untuk menyebrang. Nah, menyebrangnya ini juga nggak wajar karena kalau kita lihat dari pergerakannya, itu seolah-olah ingin membuat si Hendra ini ingin oleng, Pak. Ditambah lagi ada truk di depannya yang tiba-tiba aja muncul di depannya, Pak. Seperti itu. Seolah-olah pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sangat berencana banget, Pak. Seperti itu. pembunuhan ini sudah eksis banget di sana dan juga ada tersebar di segala macam tempat, Pak. Seperti itu. Dan kesan era tahun 81-an ini bisa dibilang kuno banget dan juga oh my god, kita bisa melihat konfliknya keluarga si Rini ini ketika mereka itu sulit cari makan, mereka nggak punya uang sampai si Tony ini menjual motornya dan juga si Rini ini berhenti kuliah itu karena mereka itu harus membiayai ibunya, Pak, yang sedang sakit ini, Pak. Seperti itu. Makanya si neneknya ini curiga. Kok dia itu sakit selama 3,5 tahun? Apa-apaan nih? Karena si ibunya ini kan tergolong masih umur 50, Pak, ketika dia meninggal dan nggak wajar banget ada orang umur 50 tahun tapi dia itu sakitnya itu udah 3,5 tahun. Apa-apaan nih? Karena mereka itu udah pergi ke dokter dan segala macam pengobatan, Pak, bahwa si Ma Warni ini nggak sakit apa-apa, gitu loh. Tapi kenyataannya dia itu sakit selama 3,5 tahun di kasurnya. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan pengabdisaan ini, Pak? Seperti itu. Makanya itu udah terjauh semua di pengabdisaan itu Komunian pelan-pelan tapi nggak semuanya, Pak. Karena sampai sekarang kita nggak tahu nih peran Batara sama si Darmina ini apa. Karena di film pertamanya aja itu gue bisa ambil kesimpulan oh ini adalah pemimpinnya nih. Ini adalah pemimpin dari pengabdisaan karena ini adalah pemimpin dari pengabdisaan karena kalau di film originalnya aja pemimpinnya itu ada Darmina. Nah, sementara Darmina di film Universitas Joko Anwar ini Darmina ini dikisahkan bahwa dia itu adalah pemimpin dari pengabdisaan itu sendiri, Pak. Tapi di film keduanya itu si Darmina dan Batara mereka tuh seolah nggak mau ikut campur soal urusan para sekte pengabdisaan ini, Pak. Seperti itu. Makanya mereka kan telat, kan ya? Mereka datangnya di akhir-akhir. Aduh. Dan kelihatannya mereka tuh abadi seperti yang udah gue jelaskan di film keduanya bahwa di akhir shot pengabdisaan itu Komunian kita bisa melihat bahwa ada foto Batara dan juga Darmina yang mereka udah ada dari sejak tahun 1955. dan secara fisik dan juga suara mereka tuh masih tetap sama, Pak. Seperti di foto di Agustus tahun 1955 ini bahkan ketika ada konferensi Asia-Afrika di Indonesia pada saat itu, Pak ya. Maka dari itu kita, wah... jadi yang pengabdisaan yang digabarkan oleh Joko Awal ini adalah pengabdisaan untuk kesuburan. Nah, yang dimaksud kesuburan ini adalah ketika orang-orang yang ingin mempunyai anak dan mereka nggak bisa membuahkan keturunan, mereka harus bergabung ke sekte ini untuk mendapatkan keturunan. Dari ketika anak itu udah besar di umur 7 tahun, dia akan menjadi titisan setan itu sendiri. Nah, si Mawarni ini nggak mau kalau anak-anak ini akan menjadi titisan setan, Pak. Maka dari itu, Mawarni ini harus punya anak lagi sebelum anaknya ini burung-burung 7 tahun, Pak. Jadi, kelihatan banget bahwa mereka berempati adalah korban dari si Mawarni ini setelah itu udah bergabung ke sekte ini, Pak. Seperti itu. makanya si Raminom ini wajahnya mungkin seperti ibu karena sesuai perjanjian mereka, Pak. Di film keduanya, Pak. Seperti itu. Oke, oke. Itu aja mengenai rewatch kita mengenai pengatisatan yang pertama di tahun 2017. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai teori-teori kalian mengenai pengatisatan ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi barang seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kalian, Pak. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue bahwa video mendidik dan mengibatkan semua karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas langsung aja gabung di grup kita namanya Mario Booster Official itu ada di WhatsApp. Langsung aja klik link-nya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Tinggal klik aja langsung join. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Sub indo by broth3rmax